Simaklah inilah dia manfaat Cushion Emena VS Piki, mana yang lebih cocok untuk sehari-hari. Rekomendasi Cushion Emena dan Piki Label Emena dengan Emena barewit memineral Cushionnya yang akan dibandingkan dengan Cushion dari Piki yaitu Piki Make Kit Glow. Cushion Emena VS Piki, yang mana yang lebih tahan lama? Yuk, ketahui, Cushion Emena VS Piki, mana yang lebih cocok untuk sehari-hari. 1. Keduanya memiliki packaging yang khas dan cantik. Kedua produk memiliki packaging yang cantik dan travel-friendly. Keduanya pun memiliki warna yang khas, yaitu pink dan putih untuk Emena dan coklat metalik untuk Piki. Keduanya memiliki puff serta kaca di dalam, seperti produk Cushion lainnya. Kedua kaca dan puffnya cukup nyaman digunakan namun puff milik Emena sedikit lebih keras dibanding milik Piki. Kedua packaging memiliki ukuran yang sama dengan berat yang sama juga, yaitu 15 gram. Packing dari Piki Make Kit Glow lebih elegan dan cocok untuk kamu yang sudah kerja atau menyukai. Packing yang simple namun anggun. Sedangkan packaging yang yearly dari Emena Barewitme Mineral Cushion sepertinya didesain untuk market yang lebih muda. 2. Bagaimana dengan perbandingan untuk harga, kandungan, dan klaimnya? Agak disayangkan Emena tidak mencantumkan SPF dan PA pada packaging-nya. Seperti yang kita ketahui, ukuran perlindungan UV dari sebuah produk makeup atau skincare dinilai dari kedua simbol tersebut. Jadi, walau Emena telah menuliskan UVA dan UVB protection di packaging-nya dan mencantumkan titanium dioksid pada ingrediannya. Hal ini cukup mengurangi kredibilitas bagi pembeli yang membutuhkan informasi penting tersebut. Sedangkan Piki mencantumkan isi dari Moisturizing Botanical Extract di bungkusnya, yaitu Olive Oil, Jojoba Oil, dan Yuzu Extract. Lalu, Smooth Polyshed Powder serta kandungan SPF di dalamnya yaitu 23+++. Piki juga menambahkan keterangan klinikali tested pada bagian depan boxnya. 3. Sama-sama memiliki 3 sade untuk dipilih Kedua produk ini masing-masing memiliki 3 sade untuk kamu pilih sesuai warna kulitmu. Untuk Emena Barewit My Mineral Chushion ada warna 01 Light, 02 Natural, dan 03 Charamel. Warna Light bisa digunakan untuk kamu yang memiliki kulit terang dengan undertone hangat atau netral. Sedangkan warna natural lebih sesuai untuk dikenalkan para wanita dengan kulit terang hingga medium. Dengan cool undertone karena warnanya lebih pink dibanding kuning atau BG. Warna caramel bisa dipilih untuk kamu yang memiliki warna kulit medium atau sawo matang dengan undertone hangat. Sedangkan ketiga sade dari Piki Makek It Glow Dewi Chushion adalah 101 Light BG, 201 Neutral BG, dan 301 Medium BG. Tidak seperti Chushion dari Emena yang menyediakan warna untuk undertone dingin. Ketiga sade pada Chushion Piki semuanya memiliki undertone hangat yang cocok untuk kulit wanita. Indonesia Warna yang dihasilkan oleh Piki Makek It Glow Dewi Chushion cantik digunakan untuk kamu yang memiliki kulit medium atau sawo matang dan tidak Tidak buat kulit wajah jadi asyih seperti beberapa Chushion dari label Korea. Untuk aroma, Emena hampir tidak memiliki aroma. Hanya ada sedikit aroma sunscreen bila kamu mengendusnya baik-baik. Berbeda dengan Chushion Piki yang mengeluarkan aroma manis yang lembut dan tidak mengganggu. Namun begitu, bila kamu termasuk yang memiliki kulit sensitif atau alergi aroma. Kamu harus mencoba dulu sebelum membeli ya, untuk memastikan produk ini aman digunakan. Empat. Kedua Chushion ini memiliki tekstur yang hampir sama namun tidak demikian dengan coverage dan daya. Tahannya. Kedua Chushion ini memiliki tekstur likuidi yang mudah dibaur. Namun, Emena Barewit My Mineral Chushion memiliki tekstur yang lebih cair dibanding Piki Makekit. Glow Dewi Chushion. Sedangkan setelah didiamkan setelah swatch. Kedua Chushion sama-sama cepat mengering namun Chushion Emena lebih kesat dibanding Piki. Produk Piki terlihat lebih berkilau dan lembab di kulit. Sedangkan bila membahas daya tahan pada kulit. Emena Barewit My Mineral Chushion tahan hingga 3 jam untuk kulit berminyak. Dan cepat krek di bagian dengan pori-pori besar atau mengeluarkan minyak. Untuk kamu yang memiliki kulit normal atau kering. Bisa tenang menggunakan produk ini hingga 5 jam tanpa perlu touch up lagi. Untuk Piki Makekit Glow Dewi Chushion cukup tahan lama untuk pemilik kulit kering. Hingga 6 hingga 8 jam. Sedangkan bagi kamu yang memiliki kulit berminyak. Chushion ini tahan hingga 4 jam di kulit tanpa perlu touch up. 6. Hasil akhir dari kedua Chushion ini. Emena terasa matre di kulit namun memberi tampilan Dewi dan mencerahkan sedangkan Piki lebih glowing, lembab dan natural. Emena Barewit My Mineral Chushion memberi hasil seren natural. Tidak suka sensasi greasy yang biasanya diakibatkan oleh produk Chushion. Nah, oil absorber dari Chushion ini menghasilkan Dewi Matre finish ini buat kulit tetap terasa matre dan tidak lengket saat disentuh namun tetap memberi tampilan glowing dan Dewi. Coverage, oil light, cukup untuk memberi tampilan warna merata pada kulit wajah. Kulit wajah juga terlihat lebih cerah hingga 1 level. Wow selain itu, Chushion dari Emena ini nyaman digunakan karena cepat menyerap dan menyatu di kulit. Bagaimana dengan Piki Makekit Glow Dewi Chushion? Chushion ini cukup mengagetkan karena biasanya produk Chushion yang menawarkan hasil Dewi memiliki coverage yang ser atau light. Namun, tidak demikian dengan Piki Makekit Glow Dewi Chushion. Chushion Piki ini memiliki medium coverage yang cukup membantu dalam menutupi noda hitam bekas jerawat dan warna gelap di bawah mata. Selain itu, Chushion dari Piki ini buildable, seperti foundation. Jadi tidak ada masalah bila kamu mau menambahkan produk di atas noda gelap di kulit untuk memberi hasil flawless yang lebih maksimal. Untuk kulit kombinasi atau berminyak, maka warnanya akan mulai pudar di bagian T-zone setelah beberapa jam. Sedangkan kilaunya tetap bertahan hingga berjam-jam walau memudar. Selain itu, produk ini tidak oksidasi atau buat kulit jadi terlihat lebih gelap. 7. Kesimpulannya, yang mana yang lebih cocok untuk digunakan sehari-hari? Lalu, yang mana yang cocok untuk digunakan sehari-hari? Nah, jawabannya sesuai kebutuhanmu. Untuk kamu yang menyukai hasil ser dan mencerahkan, maka kamu bisa mencoba eminabarewitme mineral chushion. Namun, bila kamu mencari chushion dengan coverage seperti foundation dengan hasil menutup namun tetap natural, maka pilihlah Piki Make It Glow Dewi Chushion. Simaklah inilah dia manfaat chushion emina vs Piki, mana yang lebih cocok untuk sehari-hari. Subscribe, terima kasih di Dunia Peristiwa. Terima kasih telah menonton!